Halo guys, balik lagi dengan Catatan Teknologi, bareng Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau memperbaiki CTS yang gagal di Custom Room. Ini saya pakai Realme 3 Pro dengan Custom Room Apple 10X. Untuk datanya ini, sudah saya download. Magix, APK-nya, dan SeptiNerdpix-nya. Pertama kita rename dulu, Magix APK-nya ini, bareng install Magix-nya. Soalnya ini kan belum ada install Magix-nya semalam. Kita ganti ke Jeep. Sekarang kita ripet saja ke Recovery. Unpower-nya, lanjut. Sini ke pemulihan ya. Oke, sudah masuk Recovery. Sekarang ke menu Install. Kita cari datanya tadi. Sini saya taruh di Podcast, Magix-nya. Langsung kita eksekusi saja. Oke, sudah selesai ini install Magix-nya. Sekarang kita reboot sistem saja. Oke, sudah balik lagi ya. Sekarang kita buka menunya. Di sini Magix-nya. Kita klik, kita install dulu. Ini download Magix. Sebenarnya tidak perlu dikini, ini bisa. Dari APK-nya itu saja tadi. Yang Jeep-nya tadi balikkan jadi APK. Kita install lagi. Oke, ini minta diperbarui dia. Sudah paling baru. Kenapa minta perbaruan lagi ya? Oke, ini tidak perlu diperbarui ya. Soalnya tadi saya coba memperbarui. Rupanya error, sudah di boot loop dia. Jadi kita balikkan saja. Dan kita cek dulu safety net-nya. Ini ya. Oke, jadi gagal keduanya ya. Tadi kan satu saja yang gagal. CTS-nya saja. Sekarang kita balik lagi. Kita ke Magix-nya. Baru kita buka pengaturan. Sini kita aktifkan. Ini gigis. Kita aktifkan. Lalu kita back. Ke modul. Habis itu pasang dari penyimpanan ya. Cari modulnya. Di mana kalian menaruh. Tadi saya taruh di podcast. Ini dia ya. Safety net fix. Oke kan. Tunggu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau tulang. Oke, entah kenapa dia masuk recovery. Sekarang kita ribut saja. Coba sistemnya. Oke, ini sudah berhasil ya. Sudah terpasang universal safety net-nya. Sekarang kita cek safety net-nya. Ini dia. Mulai. Oke, sudah lulus keduanya. Cuma di sini Alpagip sama living by mandiri masih terteksi load. Ini bisa dibuka gini. Tapi nanti power post dia. Baru mandirinya juga. Di sini saya sudah mencoba untuk memakai app manager. Untuk head road-nya. Tapi tetap gak bisa. Cuma dana yang bisa pakai aplikasi ini ya. Kalau di dana dia. Itu ada yang unship-nya itu. Di aktivitas ini. Kalau dicari unship-nya itu ada. Sementara untuk yang lain. Ini udah mati saya buat ya. Dan udah bisa dibuka dananya. Untuk yang lain kayak Alpagip itu. Gak ada. Suma sekali. Perintahan safety-nya itu. Di aktivitas. Unship. Nah, dia kosong. Tidak ada aktivitas. Kalau kita buka dananya ini udah bisa. Dan di sini saya juga udah ganti. Magic-nya saya hide. Dan ini danilasnya juga saya hidupi. Konfigurasinya ini. Dengan Google. Saya cek list. Sleeping by mandiri juga udah. Alpagip. Tapi kita gak bisa dibuka juga. Oke. Jadi kita mau coba. Modul Samiko aja jadinya. Kita lihat bisa enggak. Ya. Kalau pakai modul Samiko yang baru itu. Kita pasang ya. Di sini. Di download. Ini dia. Langsung kita eksekusi modulnya. Sekarang kita ribut aja. Oke. Ini masuk otweb lagi. Di sini bisa ribut aja langsung. Ini mungkin karena RAM disk-nya itu yang jadi no. Seharusnya itu kan yes. Kita ribut aja. Sudah terpasang itu ya. Modul Samiko-nya. Sekarang kita coba buka aja. Alpagip-nya. Gak bisa juga ya. Powercross juga. Liping-nya. Kita coba. Oke. Sama juga. Oke. Jadi gak bisa ya. Di hide dia. Untuk Magic versi 26.3 ini. Udah pakai berbagai modul juga. Gak bisa. Pakai HP manager itu juga. Cuman dana yang bisa. Aplikasi lain gak bisa. Untuk safety net-nya berhasil. Untuk keduanya. Tapi ya untuk apa. Safety net-nya bagus dua-dua. Kalau gak bisa buka embanking. Solusinya berarti. Mesti pakai Magic Delta aja. Kalau Magic yang ini gak bisa ya kan. Walaupun safety net-nya udah pas keduanya. Oke lah. Sampai sini aja videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.